Bagi informasi lain, sejumlah warga mendatangi kantor PT.Pos Indonesia dengan harapan dapat menukar kartu perlindungan sosial dengan tiga kartu sakti Jokowi. Namun warga kecewa karena pihak PT.Pos Indonesia belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Pihak PT.Pos Indonesia mengaku belum menerima arahan untuk melayani penukaran kartu perlindungan sosial dengan kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan kartu keluarga sejahtera secara menyeluruh. Petugas kantor POS pun berupaya menjelaskan kepada warga yang datang bahwa penukaran KPS secara menyeluruh belum dapat dilakukan. Setelah dijelaskan, warga pun meninggalkan kantor POS. Dia belum tahu katanya, saya tanya gimana, kapan bisa kita dapat lagi. Katanya kita belum tahu, nukarnya kapan, eh undangannya kapan. Nah selanjutnya sampai saat ini saya belum menerima informasi lebih lanjut tentang realisasi perkembangan daripada penukaran KPS dengan kartu.